Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Usman Isman pada suaranya Asal kalian tau ya Tapping barusan itu ambil 5 kali Karena pas gue ngomong ganteng gue ngeblank Biar gue ganteng Dan seperti kalian tau Masih di acara gue Yoi ada yang gak terima Yang gak terima itu pintu keluarnya Dan barusan gue diejek-ejek sama siapa nih Topeng yang namanya Dia bilang ke gue apa tadi Kepala pentol korek Deodoran Dari tadi gue mengharapkan Dia mengharapkan gue tersinggung Dari tadi gue gini Gak tersinggung sama sekali Gak lucu Biasa aja Kepala deodoran Nih gue kasih tau ya Di antara 8 finalis Topeng itu adalah finalis yang paling bau Alasan apa? Dia gak tau cara pake deodoran Bukan di ketek Dipake di leher Dari 8 finalis kompas TV Dia yang paling tidurnya paling teramat Dia paling telah tidurnya Kenapa orang lain udah tidur? Dia masih pake a** di dagu Terus lu liat nih Kebanyakan kalo misal topeng Dia jadi bintang iklan Tapi dia gak bisa jadi bintang iklan Pisau cukur Pisau cukur yang membuat cepat dan aman Saat-saat Kalo topeng gimana? Pisau cukur yang cepat Belum nyampe kesini Pisau udah tumpu lagi Tapi kehadiran topeng itu Bagus buat stand up kompas TV Lengkap Lu liat nih Mulai ada dari penulis Ada pelajar Ada artis Siluman bandot Bagus Tapi kehadiran topeng Di dunia ini Membuat kita bertanya-tanya Kenapa Tuhan menciptakan topeng? Apakah A Tuhan lagi bete? Atau apakah B Ketika Tuhan lagi betean topeng? Oh keadaan surga gimana ya? Kita ada setan nih Terus Tuhan balik lagi Loh Perasaan gak kayak gini? Yaudah lah ya Topeng Ya Gasip banget sih Tuhan Gasip banget Karena gue tuh meneliti muka ya Gue meneliti muka dan gue menutupkan fakta yang menarik Lo sadar gak? Setiap kita having a conversation ya Kita komunikasi Kita ada namanya efek mirroring Kita mencerminkan Apa cerminan dari orang lain Dan begitu juga lah sebaliknya Contohnya Lo pernah gak Lawan apa lagi komunikasi nih? Lawan bicara lo Punya belek di mata Kita ngapain coba? Iya bro Itu efek mirroring gitu Kita mengatakan ke dia bahwa Iya iya Itu please hapus dong gitu Iya kan? Itu namanya efek mirroring Ada level satu cuma gini doang Level dua mungkin lebih sering karena dia gak nyadar Level tiga kalau udah radikal banget Nah biasanya lawan bicara kita Kalau misalnya kita gini gimana? Nyadar Oh iya Oh iya Thank you Dan terima kasih Abisnya ya Itu belek jijik gitu Pasti terima kasih Gak pernah kan ada yang pas kita Eh bro ini ada black Terus kenapa? So what? Fashion man Lu gak suka Gak suka lo Gak ada yang kayak gitu Karena emang gitu Di muka itu Tapi yang menimbulkan banyak isu Adalah hidung Salah satunya tuh Mancung atau peseknya hidung itu Dikaitkan dengan kegantengan Serius Bisa ada cewek gitu ditanya Lu sukanya yang cowok gimana? Aku suka cowok yang mancung hidungnya Ake mancung bodong disun-sun Sosar Karena kalau menurut gue Mancung atau tidaknya hidung itu Berdampak kepada ngupil Serius Orang yang punya hidung mancung itu Untungnya Dia kalau ngupil Gak perlu pakai tangan Lu kalau hidung mancung bisa Hei apa kabar Bahkan bisa sambil jalan gitu Oke pakar Terus di belakang ada orang Ini jejak upil siapa tadi barusan Siapa Tapi hidung itu juga penting Buat kita Abisnya kenapa? Seganteng-gantengnya elo Sekeren-kerennya elo keluar rumah Bakal jelek Kalau misalnya Ada bulu hidung yang brojol keluar Pernah gak ketemu orang dari jauh Gila dia keren banget Pas dari deket bulu hidungnya kayak Apa ya? Abisnya gini-gini Lo kalau misalnya mau keluar rumah Kan ada kaca Kan bisa kita lihat Kalau misalnya ada kaca Oh ada jerawat dipites Jenggot kumis dicukur Ini kok bulu hidung dipirit-pirit Apa maksudnya gitu? Jadi kalau misalnya kita ngomong sama itu orang Kita kan jadi kayak Iya bro Iya Bisa fokus kita ke hidung Dan seiring dia bernafas Itu bulu hidung menari rumbai-rumbai gitu Nah tapi ada satu misteri di hidung yang gue pengen kuakkan lo semua Upil Gue yakin 100% Upil itu hidup Gak serius Ini serius Upil itu hidup Gue kasih tau alasannya Pernah gak? Nih ya Dari ngupil lu deh Kita ngupil biasa menggunakan dua jari Kelingking Amat runjuk Dan dua-duanya ini punya fungsi yang berbeda Kelingking itu buat detektor Mendeteksi dimana upil Serius Mana ya Kita kan Telunjuk Eksekutor Dia ngait dan ngeluarin Nah sekarang gue tanya ke semuanya Lo pernah gak? Lo lagi pake kelingking nih Saat-saat Pas oh di kiri Pas lo pake telunjuk Dimana ya? Pernah gak? Itu waktu upil hidup Mungkin upil lagi santai lagi tiduran Tiba-tiba ada kelingking itu Wah kegep gue nih Nah di momen ketika lo pake telunjuk gini-gini Itu upil lagi struggling Bukti pertama Nah bukti yang kedua Lo pernah gak? Pas dapet upil Aduh Ada bulunya Pernah gak? Itu bukti kedua upil Lagi melawan sekeras-kerasnya Jepas kita nanggap Tolong Bukti ketiga nih Gue kasih tau bukti ketiga Lo pernah gak? Pas dapet upil Dapet juga nih kamret Ya di jempol Ya di tengah Ya Pernah gak? Itu bukti upil Takut ketinggian Gak mau tinggi banget Dan abis itu kita manusia jahat Dibikin puyir Mati lo upil Kebayang perasaan si upil gimana Nih Kalo gue yang bersinklon upil Gue gak tau kenapa Bakal tiga detik Diem Nanyain Itu bener-bener jadi atau enggak Ya bener-bener jadi Asik Beneran nih Serius ini keluar Dan temen lo juga beda Temen lo kagetnya gila-gila Oh iya iya Asik Bro itu Ada upil keluar-keluar Dia itu senapa? Gak boleh Lagi fashion Bodoh amat Suka-suka gue dong Nama gue G Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh